Oke guys, kembali lagi bersama saya Bang Den Kali ini kita akan nge-review lokomotif Pulau Sodor lagi Yang dimana lokomotif ini jarang banget keliatan di film Thomas & Friend Atau jarang banget ada di scene atau di film Thomas & Friend di Pulau Sodor Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Denny Syaung di channel Salam Real Fans Ternyata-ternyata, pepeo Oke, di video kali ini kita akan mereview lokomotif uap yang kecil banget bentuknya yaitu adalah Glyn Yang dimana lokomotif ini adalah lokomotif pembantu untuk menarik langsiran kereta api yang ada di bengkel atau di gudang Kayak gitu ya guys Oke, ini dia Glyn Berwarna merah Nah, sebelum kita review kita akan lihat dulu untuk bodi-bodi keseluruhan Jadi seperti ini ya Bodinya itu berkecil dan tungkunya ada di tengah-tengah satu aja guys Seperti tungku kompor ya Atau tungku open yang buat bikin pizza hut gitu ya Eh, merek Buat bikin pizza gitu ya Oke, nah Sekarang kita akan mulai reviewnya Nah, sekarang yang akan kita review yaitu untuk bagian luarnya terlebih dahulu Nah, disini untuk bagian depannya Dia memiliki suspensi untuk meredam mentakan Kalau misalkan rangkaian disambungkan kayak gitu ya Tuh, ini ada piston gitu guys Untuk meredam mentakan ya Nah, di bagian depan Dia mempunyai muka yang sangat kotak Emang mukanya kotak sih guys Dan mukanya juga nggak jelek-jelek banget Tampan tapi sedikit beler Kayak gitu ya Dan ada lampunya juga Ini lampunya tuh fungsi ya Eh, fungsi nggak sih? Oh iya, fungsi guys tuh Lampunya fungsi ya No Oke Dan disamping kita review Disini ada tulisan Glyn Atau nama dia Atau logo dia Pokoknya sama tulisannya Glyn Dan ada nomor 1 Dan disini ada kayak pantek-pantekan paku gitu ya Tuh Ini ada keran untuk ngebuang air yang ada di dalam kotak ini ya Jadi dia tuh masih menggunakan fitur lokomotif puap Kayak gitu Dan ini ada pegangan gitu Ini kotak ini Kayaknya sih piston ya Oh iya, bener piston guys Nih, nih kalian lihat nih Nih kita ke bawah Nah, ini dia nih Tuh Ini tuh piston Nah, pistonnya ini menuju ke bawah nih Ke bagian ban Kalau kata bisa dibilang Ini yang dinamakan dengan noken as ya Noken as tuh Yang ada di kereta api Tuh Dan menuju ke belakang Tuh Ini noken as kedua Ini noken as pertama Jadi kayak gitu ya Dia ada noken asnya guys Jadi dia langsung nih Dari atas menuju ke bawah Terus ke kolong Kayak gitu ya Oke Kita ke bagian sampingnya Nah, dia memiliki dua bugi ya Kayak gitu Disini Ada yang namanya tungku Tungku ini tungku Untuk lokomotif puapnya ya Kita ke bawah Coba Apakah ada isinya di dalam Ternyata di dalam itu kosong Gak ada apa-apa guys Sampai bawah juga Tuh ya Kosong Nah, gak ada apa-apa Terus kita ke bagian samping lagi Nah, di bagian samping ini Ada pengendalinya Atau operator Yang dimana Ini Untuk fitur tuasnya itu Sangatlah simple ya guys Cuman begini doang nih Satu, dua, tiga Ini kayaknya untuk Ngeram Ini untuk maju Dan Mundur Kayaknya gitu ya Maju, mundur Sama ramp Gitu doang guys Untuk lampu manual Nah Kayak gitu Disini ada masinis Jadi dia tuh Fiturnya udah PBR ya Tuh Kalian bisa lihat ini Mengkilap-mengkilapnya Ada fitur PBR Dan untuk bagian belakangnya Kurang lebih seperti ini Sama kayak depan Ada perdam Kupel ya Oke Sekarang kita Review untuk Bagian fiturnya Dia fiturnya itu Apa aja Coba kita lihat Disini ada Fitur Set Mata ya Seperti biasa Ini ada mata Bisa ke kanan Ke kiri Tuh Ngeliat kita Ke bawah Ke atas Ngeliat kita lagi Sa Kayak gitu ya Terus Ada yang namanya Fitur simple Nah ini dia Pusing Sa Ngeliat kita lagi ya Ada skin Skin ini ada Skin warna merah Yang bagus Dan ada skin jelek Atau Rusty Waduh Ini Lokomotifnya Seperti kebakar Guys Ini PBR loh Tuh Waduh Jelek banget Ini guys Kayak meleleh Gitu ya Ya Allah Tuh guys Tuh Karat-karatannya guys Ini Keren Keren tapi ya Fitur kayak gini Keren loh guys Tuh Ada bekarat-bekarat gitu ya Kayak Kropos-kropos gitu ya guys Tuh Ya Allah Kasian banget ini keretapi Udah kropos Padahal masih muda ya Eh udah tua deh Oke kita kembali ke restorasi lagi Ke mode yang bagusnya Oke Terus kita ke bagian muka Disini ada smell Ada happy Ada sedih Ada tidur Ada cross Kayak kesel gitu Ada smirk Ada kayak Smirk itu kayak Curiga gitu ya Ada surprise Kayak kaget gitu ya Terus disini ada fitur Wheel slip Ada shake Nah shake-nya itu bisa kita kocok-kocok Nah kayak gini ya Tuh Asik Kita bisa break down juga Duh Dia break down guys No Kan break down dia Tuh Kita kasih standar lagi aja ya Oke Sip Mantap Tuh Wow Dia break down guys Sip Oke Terus kita ke Fitur ini Smoke Ini gak tau ini smoke apa Kita pake yang 10 Apa perbedaannya apa ya Wow Mungkin lebih banyak kayaknya guys Oke Kayak gitu untuk fiturnya Sekarang kita coba Untuk suara Musiknya dia Itu seperti apa ya guys Coba kita coba ya Musiknya gak terlalu Kedengeran ya guys Kayak musik Kerajaan Tapi ada Unsur alam-alam Ini gitu suara burung Gak begitu kenceng gak ya suaranya Oke Sekarang kita coba suara klason ya Kecil banget ya Allah Tuh Kayak gitu ya guys Suara klasonnya ya Tuh Oke Oke Sekarang suara mesinnya Nah Suara mesinnya kurang lebih seperti ini Nah Kayak gini guys Kita kecengin Jadi dia nih Pistonnya itu berfungsi ya Nih 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 Tuh 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 Pistonnya tuh Tuh No Tuh Tuh guys Tuh Keren ya Tuh Ya kan berfungsi kan Tuh Berarti gak cuman pajangan ya Ini bener-bener berfungsi ya Kalau kita kecengin Tuh Keceng banget guys Tuh Waduh Keren Wow Mantap Wow Oke guys Mungkin kurang lebih kayak gitu ya Kalau kalian suka Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa Bye-bye Mantap Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe